Hello friends, panjang vektor A dan vektor B berturut-turut adalah 9 dan 12, sedangkan besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Maka panjang vektor A dikurang vektor B adalah, nah jadi kita punya rumus panjang vektor A dikurang vektor B pangkat 2, itu sama dengan panjang vektor A pangkat 2, ditambah panjang vektor B pangkat 2, dikurang 2 dikali panjang vektor A panjang vektor B cos theta. Dimana theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah jadi rumus ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal berikut. Nah sehingga, nah di sini kan rumus yang kita punya, panjang vektor A dikurang vektor B pangkat 2, itu sama dengan panjang vektor A pangkat 2. Nah di sini panjang vektor A nya 9, 9 pangkat 2 ya, ditambah panjang vektor B pangkat 2, berarti 12 pangkat 2, dikurang 2 dikali panjang vektor A nya 9, panjang vektor B nya 12, dikali cos 60 derajat. Nah sehingga panjang vektor A dikurang vektor B pangkat 2, sama dengan 81, ditambah 144, dikurang, nah cos 60 derajat itu setengah ya, jadi 2 dikali setengah itu 1, berarti tinggal 9 dikali 12, maka hasilnya 108. Maka panjang vektor A, dikurang vektor B pangkat 2, sama dengan 117. Nah berarti, kalau kita maunya panjang vektor A, dikurang vektor B nya saja, berarti hasilnya sama dengan akar dari 117. Nah berarti ini kan sama dengan, kalau disederhanakan itu, 9 dikali 13 ya, berarti hasilnya sama dengan 3 akar 13. Jadi jawabannya yang D, seperti itu caranya. Sekian soal kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.